Intro Petani garam di Desa Rawau Urib, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cerbon menggunakan plastik membran untuk meningkatkan produksi garam. Penggunaan membran ini sudah mulai masif dipakai oleh petani garam agar hasil panen lebih banyak dan kualitas garam juga menjadi lebih bagus. Dalam kurna waktu satu minggu, petani bisa melakukan proses panen dua sampai tiga kali karena proses kristalisasi menjadi lebih cepat ketika meja produksi menggunakan plastik membran. Jika dibandingkan dengan media tanah langsung, plastik membran ini dianggap lebih produktif untuk produksi padi. Kendati harus mengeluarkan biaya untuk pembelian plastik membran hingga 2 juta rupiah namun petani merasa penggunaan membran ini sudah sangat dibutuhkan saat ini. Bagi bedanya cepat, kalau nggak pakai plastik sih, cepat. Jadi sampai, ya cepat jelah pokok sih, sampai ya nunggu dua hari kebisa cekerok. Sudah jadi garamnya? Iya, sudah jadi. Ini berarti garamnya juga lebih bagus? Lebih bagus, lebih putih. Kalau dipakai di sana sih, ya susah lah pokok sih. Susah protesnya suwek. Sementara untuk sekali panen petani garam, biasa bisa mendapatkan sekitar 1 ton garam untuk lahan produksi sebanyak 8 kotak. Tingginya produksi garam saat menggunakan plastik membran ini juga membantu petani di saat harga garam sedang jatuh. Muhammad Solihin, RCTV, Cirepon.